Mas Santa, Yudha, selamat malam Mas Santa. Salahnya itu menghasilkan hal-hal yang baik, tidak? Gitu Mas Santa, kira-kira. Di posisi non-block, ada alternatif non-block. Tentu ada plus minusnya ya, tetapi kita berharap tetap demokrat ikut andil di putaran kedua, memiliki sikap menurut saya jauh lebih baik ya, karena bisa memberikan pembelajaran demokrasi dan seterusnya, sehingga sikapnya lebih jelas. Meskipun tidak salah kalau kemudian membebaskan secara de jure, secara resmi, misalnya demokrat membebaskan. Meskipun bisa jadi, Mas Roy Suryo pelan-pelan dengan mesin politiknya ke salah satu paslon juga, dan itu kan politik bisa juga terjadi. Mungkin untuk menerima lagi pasti ya Mas Santa ya? Makin banyaklah makin baik gitu kan? Ya, tapi belum otomatis juga. Misalnya demokrat dengan 9,4 persen ya peroran kursi itu, otomatis pemilih demokrat semuanya akan mengikuti arah demokrat. 5,6 persen yang dimiliki oleh PKB otomatis. Tidak otomatis, karena dari data ini, misalnya paslon 1 itu peroran kursi persentasenya, persentasenya 26 persen, peroran suaranya 17 persen. Paslon 2 itu dukungan di total, dukungan kursinya itu 49 persen. Peroran kursinya, peroran suaranya kemarin 43 persen. Sebaliknya, paslon 3 itu 24,6 persen targetnya PKS, tapi peroran suaranya bisa 40 persen, lebih kurang. Artinya, tidak linier, tidak otomatis. Tidak pengaruh jumlah kursi ya? Cuma, kalau membacanya kuantitatif, misalnya otomatis partai ini punya basis masa, sekian persen bisa dibawa, belum otomatis. Tetapi secara kualitatif, simbolik penting. Misalnya bagi Bang Eriku, dengan hadirnya partai Islam, itu saya simbolik penting bagi Bang Eriku, karena itu bencar, mengejar salah satulah PKB atau yang lainnya. Sebaliknya, demokrat ini penting, karena itu suara SB dan AHI. Kalau dia merapat, misalnya kapaslon 3, itu juga penting bagi pemilih psikologis. Kalau tadi pemilih sosiologis, pemilih psikologis. semakin kencang, kira-kira begitu. Dilihat, ini net-net, head-to-head-nya bagaimana, Mas Hanta? Kalau dari tadi, kan imbang ya, kompetitif. Ini satu lagi, Mas Hanta. Kepulauan seribu ya, Pak Ahok Jarot memimpin juga 38,8% dan Anisani 34,8%. Artinya ada 4 wilayah untuk Pak Ahok Jarot. Ya, selisihnya tidak sampai 3% ya. Meskipun ada 3 dan 2, sebenarnya dari DPT dan jumlah TPS-nya, kalau dijumlakan antara Jakarta Utara dan Jakarta Pusat itu berimbang dengan Jakarta Timur. Nah, itu, di Jakarta Timur itu paling banyak. Kenapa hampir tipis itu? Karena di Jakarta Timur, Anis unggul Jakarta Timur dan Selatan yang relatif imbang. Jadi kalau DPT ini digabungkan, tidak begitu jauh sebenarnya jumlahnya. Nah, karena itu kompetitif. Keduanya menurut saya masih punya peluang yang sama-sama, relatif sama, untuk memenangkan pertarungan di sisa hampir 2 bulan ini. Oke, ada kemungkinan dalam putaran 1 dan 2 ini bisa nggak sih kemudian switch dengan begitu mudahnya beberapa wilayah tadi? Mungkin kewilayahan bisa dilihat ini ya, profil demografinya dulu. Kalau saya meletakkan ceruknya itu, kantong-kantong pemilinya itu, yang paling strategis ada 17% ini. Nah, kalau misalnya kita bagi ada 2, strong voters, dengan asumsi pemilih nomor 2 itu masih solid, pemilih nomor 3 itu masih solid, dengan asumsi misupun masih sangat mungkin berubah, maka yang swing votersnya di sini. Di 17% ini akan menentukan akan kemana, itu satu, kantong yang paling strategis. Yang kedua adalah undecided, yang belum menentukan, memutuskan untuk memilih. Di mana mereka, kalau kita berangkat dari 15 Februari yang lalu, adalah yang terdaftar di DPT, tetapi tidak hadir ke TPS. Tidak bisa memilih. Nah, itu yang harus disasar strategis yang kedua. Yang ketiga baru, basis lawan menurut saya. Jadi jangan dibalik. Kalau misalnya pasron 2 fokus pada basis nomor 3, atau sebaliknya basis nomor 3 itu fokus untuk merebut nomor 2, kemudian yang 17% dan yang undecided tidak fokus, itu agak keliru. Jadi itu yang kantong-kantong itu yang akan menentukan, nanti akan kemana. Karena perubutan itulah menjadi penting. Tetapi jangan terjebak bahwa 17% itu tidak otomatis kemudian mengambil dukungan dari partai-partainya. Karena partai-partai itu punya fungsi berbeda. Ketika sebelum pencalonan, sedang pemenangan, dia menjadi mesin politik. Tidak selalu linier. Kemungkinan nanti setelah menang untuk dukungan di DPRD. Nah, kepada Mas Santa, kalau non-block, ini yang rugi siapa nih? Antara 2 dan 3? Yang rugi tentu nomor 3. Yang nomor 2 lebih intung. Karena tadi bicara peluang, signal yang dikirim oleh Mas Roy Suryo. Lebih baik non-block atau Bang Ariko mungkin. Jadi Bang Ariko lebih senang kalau pada yang mau non-block aja ya? Iya, daripada ke sana. Tapi analisisnya begini, kalau dari 4 faktor, 4 posisi, dilihat dari 4 partai pendukung AI, yaitu rumah demokrat, satu, posisi ideologi. Itu paling memungkinkan, apalagi PKB, PAN, dan P3, itu kan partai berbasis Islam. Itu sangat mungkin, saya sisiologis, lebih dekat ke pasron 3 dibanding 2. Itu realita faktanya objektif. Mungkin demokrat relatif lebih bebas. Yang kedua, posisi elektoral. Posisi elektoral itu mereka penantang. Penantang itu sama dengan nomor 1. Sama-sama penantang. Isunya menginginkan perubahan, kalau Bang Ariko pasron 2 itu lanjutkan dengan kinerja yang ada. Jadi posisinya juga beririsan, agak dekat. Jadi logikanya lebih mungkin ke sana. Yang ketiga adalah kedekatan dari toko sentralnya, situ player partainya. Lebih mudah komunikasi, menurut saya, sampai hari ini, komunikasi antara Pak Prabowo, figur yang di belakang yang kuatnya itu, antara Pak Prabowo dan Pak SB, ketimbang Pak SB dan Ibu Mega misalnya. Konteks hari ini, itu realitasnya. Satu lagi adalah, ada irisan, kedekatan profil demografi pemilinya. Kalau dibuka data exit poll, poll tracking melakukan juga 15 Februari yang lalu, itu lebih besar memang antara satu dan tiga, ketimbang dua. Meskipun pemilih ini, kalau disurvey, saya yakin politik ini belum melakukan, juga ada ke nomor dua. Tapi memang mayoritas sesana. Empat faktor itu, kalau dilihat secara faktanya, itu sangat mungkin memang opsinya, paling kuat berada, mendukung Pak Seluruh Tiga. Kalau kemudian demokrat memutuskan, tidak non-block. Tetapi ada faktor lain, ini yang ingin saya sampaikan, opsi ini terbuka. Satu, demokrat akan berhitung juga. Begitu kencangnya, terpaan kontraksi politiknya, ini semakin kencang ini. Ketika bipolar, dua kutub. Kemarin ada suara Pak Antasari, dan sebagainya. Jadi risiko-risiko politik itu, akan dihitung oleh, Pak Tidemokrat. Faktor itu lah, kira-kira saya kirip signal itu. Jadi kalau mau jadi safety player, non-block aja. Nah, yang kedua adalah demokrat, belajar dari peer-peer Sumba Blas, biasanya kalau bahasa Balkis, safety player ya, relatif lebih moderat. Akhirnya mengambil, membuka opsi baru, namanya non-block. Sisi-posisi partai bisa dilihat juga, terutama ditarik ke koalisi nasional, itu demokrat sebenarnya relatif lebih bebas, ketimbang PKB, P3, dan PAN. Karena P3, PKB, PAN itu, di dalam pemerintahan, bersama PDIP, Golkar, dan sebagainya, Nasdem, Hanura. Sehingga mereka agak sulit pertimbangan. Nah, yang ini agak lebih mudah melakukan. Jadi kalau dilihat di sana, maka faktor-faktor ini nanti akan muncul tiga opsi itu. Kalau bahasa Bang Eriko tadi, ya dibagi dua. PKB masih mungkin. Ada kemungkinan, ini kan kemungkinan. Masih mungkin ke nomor dua. PAN tampaknya masih mungkin ke nomor tiga. Nah, ini yang masih mungkin non-block yang di sini. Tapi saya ingin, poinnya penting ya, jangan sampai kedua-duanya, itu hanya fokus pada di sini. Ini simbol. Betul, Ahok dan Jarod membutuhkan partai Islam sebagai lebih butuh partai Islam Pertimbangan Demokrat. Jujur harus dikatakan. Sebagai simbol, oh dukungan kelompok Islam, saya sih logis. Kemudian, dari kelompok Pak Anies, Sandi, itu kalau kelompok Islam sudah cukup kuat identitasnya. Dibutuhkan lebih dari pemilih psikologis Pak SBI tadi. Nah, ini yang menurut saya tetap fokusnya itu di nomor tiga atau nomor empat. Nomor satunya, perkuat adalah personal brandingnya. Jadi kekuatan personal empat orang itulah yang menentukan. Tawaran programnya yang menarik, punya hantakan, itu yang harus ditarungkan. Dan yang ketiga adalah tentu isu-isu strategis. Isu-isu strategis itu bisa isu program, bisa isu psikologis, bisa isu dan sebagainya. Dan yang keempat, baru mesin politik. Oke. Mesin politik itu saya setuju Bang Eriko dan Mas Ferry, tidak hanya partai politik, tapi ada relawan. Tergantung, di Jakarta ingat, yang betul-betul linear, yang punya sekualitatif, dia punya pengaruh yang kuat, partai harus diakui adalah PD Perjuangan, Gerindra, PKS. Mungkin dilangan Demokrat dengan Majuna AI. Oke. Di luar itu, jujur harus dikatakan, kalau data surveinya, tidak begitu besar. Dia split kemana-mana. Jadi fokus di sana. Lebih simbolik saja yang diperbutkan oleh dua. Kita lihat, kita lihat seperti apa ya. Otoritas masing-masing partai, kita menghargai. Tapi masyarakat DKI akan memutuskan. Dan pemilih Jakarta itu betul, otonom. Masyarakat. Nanti akan menentukan pilihan.